Intro Perhari Minggu 5 April 2020 ada sebanyak 3 pasien dalam pengawasan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Ketiganya telah menjalani tes PCR sebanyak 2 kali dan dinyatakan negatif. Dua PDP kini sudah dipulangkan oleh petugas. Hal tersebut diungkapkan langsung Sekretaris Penanggulangan COVID-19 Kebupatan Buleleng, Gede Suyase. Suyase menjelaskan ketiganya ini merupakan pasien 06, 07, dan 08. Pasien 06 sendiri sudah dinyatakan sembuh pada Sabtu 4 April 2020 dan sudah diperbolehkan pulang pada kemarin sore. Sementara pasien 08 sendiri sudah dipulangkan minggu siang. Pasien 07 sendiri hasil tes PCR sudah negatif. Namun yang bersangkutan kini masih dirawat di RS Girimas untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Alasannya adalah kondisinya belum stabil dan masih menunggu perawatan oleh petugas. Hingga kini di Buleleng hanya ada satu pasien PDP yang masih dirawat yakni pasien 03 yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. 4 PDP terkonfirmasi positif Itu kemudian siang hari PDP 6 hasil labnya sudah datang dan dinyatakan negatif. Sehingga akumulasi negatifnya dua kali, maka yang bersangkutan sudah dibolehkan pulang. Lalu sorenya ada datang lagi hasil lab bahwa pada PDP 7 dan PDP 8 itu yang terkonfirmasi positif kemarin hasil lab swapnya juga menunjukkan negatif. Jadi dua kali negatif, maka yang bersangkutan sesungguhnya sudah boleh bisa dipulangkan. Namun ada satu PDP yaitu PDP 7 masih secara klinis menurut demedik, masih agak pucat atau anemia. Sehingga yang bersangkutan masih tetap dirawat di rumah sakit pertama dirimas untuk mendapat penanganan lebih lanjut walaupun hasil lab COVID-nya negatif. Sehingga kemarin sore dua sudah, satu orang lagi sudah keluar, jadi satu hari kemarin dua orang sudah dibolehkan pulang yaitu PDP 6 yang pertama kemudian PDP 8. Yang sekarang masih dikonfirmasi positif itu hanya satu orang yaitu PDP 3. Hingga kini Satgas Penanggulangan COVID-19 Buleleng masih melakukan pemantuan dengan jumlah kumulatif sebanyak 1.156 orang yang didominasi oleh tenaga kapal pasyar.